Sejumlah pekerja migran Indonesia ilegal dari Malaysia mengaku masih dicalok setelah sudah merada di Karayan. Meski sudah ditangani tim Satgas Penanganan COVID-19 di Karayan, para PMI tersebut masih saja dimintai sejumlah pembayaran. Seperti dikatakan Keladius misalnya, PMI yang mengaku selama di Malaysia bekerja di perusahaan kayu tersebut dicalok sampai jutaan rupiah untuk biaya dirinya pribadi. Dirinya mengaku dijemput petugas Satgas Penanganan COVID-19 di Karayan dan diantar ke penginapan. Namun masih dimintai biaya transportasi seperti pembayaran transportasi angkutan mencapai 600 ribu rupiah. Erkan Keladius bernama Yernias juga mengaku demikian. Mereka menggunakan mobil dari daerahnya di Lawas, Malaysia sampai ke perbatasan Long Midang, Karayan. Pembayaran sampai 200 ringgit Malaysia untuk satu orang penumpang. Pembayaran itu diberikan kepada calok yang ada di Malaysia. Namun tak disangka saat di Karayan dirinya masih dimintai membayar sejumlah biaya seperti pemeriksaan swab sampai transportasi pesawat dari Karayan ke Nunukan. Untuk bisa masuk sampai Karayan, mereka mengaku kucing-kucingan dengan aparat Malaysia. Sesampai di Karayan, mereka inisiatif melaporkan diri masuk secara ilegal ke aparat setempat di Karayan dan akhirnya diserahkan ke aparat desa. Sementara itu, Kasih Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat BP2MI, Arbain mengatakan, setelah sampai dinulukan, pembiayaan para PMI tersebut akan ditanggung BP2MI termaksud mengganti pembiayaan percaloan transportasi yang terjadi di Karayan. Hanya saja, para PMI harus menunjukkan bukti-bukti tersebut baru pihak BP2MI akan mengganti biayanya. Semua biaya pemulangan ditanggung oleh BP2MI, dan selama dia menunggu jadwal kapal kepulangan, di penampungan juga menjadi tanggung jawab BP2MI. Termasuk yang dari Karayan ini, pesawat ini? Ya, kalau mereka bisa menunjukkan tiket pesawatnya, nanti kita bisa ganti dan kembalikan. Sulitannya kalau mereka tidak dapat menunjukkan, kami juga harus ada pertanggung jawaban kami.